kita tunggu nah ini dia kirim uang Rp12.000 berhasil nah ini dia teman-teman kita scroll nah ini dia saldonya sudah masuk Rp12.100 ya teman-teman oke halo teman-teman semua selamat datang di Tepsi Tutorial dan berikut ini admin mau bagikan tutorial cara transfer saldo dana ke Shopee Pay atau cara top up saldo Shopee Pay via dana nah disini langsung aja kita buka aplikasi Shopee nya dan lalu kemudian kita klik pada bagian ini dia guys Rp100 kita klik isi saldo oke selanjutnya kita klik isi saldo ini guys dan disini kita pilih via transfer bank ini dia kita klik pada bagian ini nah disini kita pilih via bank mandiri karena yang support itu ya bank mandiri teman-teman kalau bank lain ya belum tahu sih sebenarnya tapi yang pasti support itu bank mandiri kita klik konfirmasi nah ini dia nomor rekening virtual yang bisa kalian salin nanti itu ditempelin di aplikasi dana ya teman-teman dan kalian klik aja salin lalu kemudian kita lanjut buka aplikasi dana nah di halaman awal kita klik kirim rp ini dan disini kita pilih ini dia teman-teman ya kirim ke bank kita klik ini dan disini kita pilih pada bagian ini tambah rekening bank baru kita klik ini dia teman-teman ya nah disini kalian ini dia pilih yang mandiri ya teman-teman jika belum terdaftar di mandiri dan disini kalian tinggal tempelin aja yang kalian salin tadi di shopee yaitu nomor rekening virtual saldo shopee kalian dan kita klik ini dia ada pemberitahuan ambil jalan pintas kita klik coba pakai sekarang ini dia teman-teman ya biar lebih dipermudah dan ini dia teman-teman ya formulirnya langsung diarahkan ke shopee dan ini dia nomor rekening virtualnya dan kalian tinggal masukkan nominal disini teman-teman ya minimal rp 10.000 dan disini saya sebagai contoh mau transfer sebesar 12.000-an aja kalian tinggal ketikan aja ya teman-teman oke next kita pilih lanjutkan ini dia teman-teman ya dan kita pilih lanjutkan dan ini dia kita pilih kita checklist dulu nih teman-teman ya setelah semuanya benar kita pastikan semuanya benar kita checklist dan kita pilih konfirmasi nah disini kita tinggal memasukkan kode pin ya teman-teman kita klik bayar rp ini jadi ada tambahan bayarannya yaitu rp 1.000 rupiah kalian tinggal masukkan ini dia kode pin saldo dana kalian dan otomatis kita tunggu prosesnya dan nah ini dia saldo dana berhasil dikirim ke sopipay dan langsung aja kita cek di sopipay apakah sudah masuk dan ini dia tampilannya rp 100 rupiah karena belum di scroll kita scroll dulu dan kita tunggu ini masih loading nah ini dia teman-teman sudah masuk rp 12.000 jadi tadi itu di dananya 12.999 karena yang rp 1.000 itu sama aja bayar adminnya ya teman-teman dan ini dia saldo sopipay saya sudah bertambah rp 12.000 dan ini berarti berhasil ya tutorialnya nah seperti itu tutorial cara top up sopipay pakai dana terima kasih